Tapi menjadi sebuah tanpa, manakala saya katakan tadi, kalaupun di Lampung, tadi kita bicara dengan korek Lampung, kelapa salit diselamatkan dari serangan gajah itu tidak dalam bentuk tembok, tidak dalam bentuk patah. Karena kalau tembok dengan patah kan seluruh oleh gajah, makanya ada istilah gajah ngamuk, mau ngamuk gajah betak, yaudah, jadi gajah itu enggak ada yang bisa ditakuti oleh gajah. Gitu, tetapi kalau seluruh kan dia loncat masuk ke gerang dia, tidak mungkin, lain-lain, yaudah. Nah, permasalahannya kita tidak bisa minta tubuh-tubuh supaya anak SKP, SKP tidak melanjutkan kejalanan. Tapi harus dibantun, sementara kelurusan di kita sendiri tidak mampu memiliki nilai operomi dan tidak mampu bersaing dengan orang lain. Jadi saya berpikir ini adalah tantangan, bukan masalah. Kalau kita mau seperti itu, maka, mau tidak mau, proses pendidikan harus diharapkan bukan hanya kepada teaching university, proses pengajaran. Saya sendiri berpikir dengan orang-orang yang profesif waktu itu bukan S2 bisa jadi dosen. Oke, bisa jadi dosen. Tetapi bukan tentu bisa jadi penulis lain. Kalau sebagai dosen, maka apa-apa. Sarat yang pertama, bahwa sebetulnya profesi dengan karyanya itu sama dengan S2, dengan KPL itu. Tetapi untuk naik-naik baga, kan tetap harus dilakukan dengan sarat-sarat sebagaimana dosen yang lain. Ini. Tetapi tidak ada yang dicin, tetapi harus riset. Nah, di riset ini, ada beberapa hal. Apakah riset yang dilakukan demi kebutuhan dosen dalam rupa yang mengkaji kehidupan? Atau riset yang dilakukan secara institusi untuk melihat posisi dan kondisi kita sebagai sebuah KPS? Nah, Bapak Ibu sering-seringlah buka web, disitu akan terkerat. Pun Serang ada di mana? Kemudian Universitas Telkom ada di mana? Kemudian Pun Bajang ada di mana? Atau saya, pertanyaan saya begini. Bapak Ibu tahu Unicom? Tahu? Pertanyaannya, tanya Unicom. Tahu gak bergurang-gurang saya? Kenapa saya bertanya unicom? Jadi jangan sampai hanya kita yang tahu KPS orang. Tapi orang tidak tahu KPS kita. Kalau begitu, apa yang bisa membuat orang lain tahu tentang KPS kita? Ini perlu riset. Makanya, bagaimana kita menelan kekuasaan pelanggan? Kalau Pak Abbas mengatakan seperti itu. Pelanggan kita ini siapa? Satu, kovertis. Pelanggan. Yang kedua, penggunaan lulusan. Yang ketiga, masyarakat yang anaknya kuliah di tempat kita. Yang keempat, anak-anak kita selama kuliah di tempat kita ini. Yang apakah menunjukkan kekuasaan? Ada yang kurang? Dan sebagainya. Kita tidak mungkin mampu meningkatkan poli justita. Mampu meningkatkan poli justita. Yang ketiga, maka kita tidak tahu apa yang kau mau. Jadi, mestinya kita, aku tahu yang kau mau. Sama seperti saya harus tahu. Kau mau bapak ibu. Mampu meningkatkan poli justita. Mampu meningkatkan poli justita. Mampu meningkatkan poli justita. Terima kasih atas prestasi yang dilindungkan oleh Pak Lektor dan Semilas Akademika yang terakhir benar-benar lulusannya berhasil. Terima kasih. Saya pulang. Iya. Bahkan ada PTK yang kasih malam sebelum saya datang. Supaya saya datang. Tuh ada kejauh wajahnya. Tapi kalau saya pembinaan, 3 jam saya berani ada di kampusi. Kan banyak yang bisa kita bicarakan. Jadi kalau banyak disuka ya, saya selalu mengatakan ke poli. Oh, betul. Maaf kalau kita sudah diberikan pembunuh, kan? Yang penting sudah hijau kabur. Pengantian sah. Ya pamin. Adakah pembunuh sampai nunggu makasih ya? Gak ada. Karena kenapa? Kalau saya terlalu lama pada saat wisuda. Maka waktu tidak efisien. Jauh dari Bandung. Datang ke sini berdalamnya berapa jam. Hanya untuk mengikuti wisuda. Jangan kan topang bisa orang tua juga. Tengsel di luar-luar di luar. Betul. Karena temin yang orangnya wisuda. Cepat selesai. Bersama dengan keluarganya. Bergembira. Di luar kampus. Bukan di dalam kampus. Jadi tolong. Ini bukannya diri. Tapi catatan. Bagi bapak ibu yang cukup disudahnya sedikit. Jangan diperbanyak dengan lalu-lalu. Yang disudah sedikit. Lalu-lalu. Ini lalu. Ini lalu. Ini lalu. Bukan. Untuk bersama keluarga. Tidak ada rumah makan. Kalau untuk main-main tempat wisata. Itu yang diinginkan. Sudah luar. Dan mungkin karena kontinator rata kesel. Diserang ke atas. Dibung balik di bulan pagi. Lebih bagus. Di kampus. Ya. Saya suka mendomankan. Bapak ibu yang punya PTS. Bisa membuat. Aula. Kenapa? Pada saat bapak ibu wisudah. Di aula. Di kampus. Maka anak-anak yang dilakukan. Mereka itu punya motivasi. Untuk seperti mereka. Gitu baju. Jadi kalau kampus pirangas itu. Wisudah duduk mewah. Disini diserang. Siapa orang yang bisa datang. Hanya orang yang berduin. Yang tidak. Cukup banyak menerima kontok. Itu pun. Kalau realnya. Kita hanya 11% Tapi kita sebagai institusi perlu. Yang paling tidak karena yang lain. Survei pasar. Survei segmen. Yang terakhir adalah. Entertainment. Bukan berarti harus nama SRS. Tapi bagaimana mahasiswa dikondisikan. Dia membutuhkan bidul. Yang namanya sikap sukat kewirausahaan. Kenapa ini harus ada? Sebab tantangan yang terakhir. Pada saat kita dihadapkan kepada lulusan. Lulusan itu menurut orang tua. Masih rumah dalam komunikasi. Baik bisa. Maupun pulisannya. Kemampuan komunikasi. Tidak ditunjukkan bagi mereka. Lulusan sastra. Lulusan bahasa. Tetapi berkomunikasi beda dengan kemampuan bahasa. Berarti kita akan melakukan rapat koordinasi. Jadi sekarang di kompetis akan ada dua pertemuan besar di setiap tahun. Satu rapor koordinasi. Yang kedua rapat kerja. Sayang. Nah mestinya ada dua pertemuan itu beda. Kalau rapor bisa mengkoordinasikan tahun 2018. Ya. Karena kita saksikan atas capaian kinerja kompetis. Kalau capaian kinerja kompetis itu bukan sebagainya kok. Capaian kinerja kompetis itu adalah mengambangkan, merefleksikan capaian kinerja PDS yang ada di binerja kompetis. Kita kan harus tahu. Capaian kinerja 2017 seperti ini. Satu contoh. 2016 akreditasi yang A baru satu. 2017 jadi tiga. 26. Nah berdasarkan itu semua udah mudah. 2018 minimal ada delapan gitu. Sukur kalau besar sepuluh gitu. Kemudian permasalahan 2017. 2016-2017 berusaha sulit. Lektor kepala sama. Kemudian kami analisis. Ternyata kesulitan yang paling utama itu kan di jurnal. Di artikel. Maka 2018. Bulung besar yang sudah dibentuk dengan peguiubannya. Nanti akan dibentuk terkelompok sesuai dengan kajian keilmuan. Jadi kalau bulung besar ke pendidikan. Dia harus membimbing oleh Tuan Kepala. Ya. Ke pendidikan. Kalau bulung besarnya teknologi industri. Seperti prok edik. Maka dia harus membimbing dosen-dosen teknik industri. Jadi peguiubannya besar yang dibentuk-betul itu efektif. Kan sampai itu dulu. Seperti. Akhirnya nanti pepesan kita yang langsung berapa sih tahun 2017. Maka 2018 kita targetkan. Prestasi mahasiswa 2017 seperti apa? 2018 kita targetkan. Nah semacam itu. Ya benar-benar dengan cara seperti itu. Nanti ke depan kita seperti kejadian tahun 2017. Seminggu saya setelah lagi ada kegiatan pemilihan. Mahasiswa prestasi. Masa dari 480 yang ikut hanya 38. Nah 10% pun tidak. Jangan sampai teman-teman yang dari Banten pada saat akreditasi tidak punya nilai. Gara-gara mahasiswanya tidak ikut berlombak juga. Karena jauh. Makanya nanti akan dibagi perwilayah. Yang di Banten, di Banten juga kalau itu bagi dua. Ada Banten ke daerah panggilan. Ada Banten ke daerah panggilan. Atau segitu. Dia akan mereka piksain. Yakin bahkan pemenangnya ada kan. Nah pemenang yang terbesar baru bawa ke Banten. Kemarin rapat dengan teman-teman bertanya. Papal Tienangkot biayanya dari mana? Dia tersepat-sepat itu. Karena memang Papal Tienangkot bisa dikasih biaya untuk dibanggung. Mereka bisa dikasih biaya. Mudah kan kita punya aktisi. Iya. Kan aktisi itu mewakili penolongan. Iya. Dan saya terima kasih pengadilan untuk aktisi. Baik Banten, Jawa Barat, dan semua. Sekarang banyak kegiatan yang dilaksanakan di PTS. Tanpa menyimpah biaya. Nanti akan berkulter. Ditarang siapa yang dari PTS. Kehargaan. Tahu tempatnya di mana. Gak usah pakai biaya. Ini kalau sesuatu sudah mendilikan duit-duit ya. Empornya. Pokoknya ini terlaksana. Dengan cara seperti itu. 480 PTS terlibat dalam pemilihan mahasiswa prestasi. Kalau hanya dibanggung terus. Ya Allah, jangan lakukan apa-apa. Itu juga kalau ada uang untuk mengirimkan diri. Tapi nanti kalau gila yang lain kan. Kalau gila yang lain kan. Pertama gila yang ada salah. Masa tidak berkumpulnya habis. Tentu. Demi perbedaan. Apa yang dikatakan oleh Pak Bumur tadi. Dengan perawat itu PTS1. Maka dia tidak mau mengerjakan apa yang dibawah. Pengetahuan kurang. Sikapnya jelek. Dia gak akan terima. Paling tidak kalau kemampuan kurang. Sikapnya bagus. Diterima kan begitu. Yang ketiga apa. Kurang kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain. Ini kesendurungannya. Sehingga kalau Pak Bumi selalu malah. Malah. Tuhan. Apa menyampaikan. Tantangan. Distraction. Jangan-jangan orang sekarang. Menjadi individu. Kepil. Ini berupa. Oleh apa yang masing-masing. Yakin gue tahu kan. Enggak. Jangan-jangan. Yang satu kemana. Yang satu kemana. Ini kan anak kita sekarang. Disampai sekarang mengatakan. Anda ingin untuk berdekatan. Tapi berjauhan. Lama, Pak. Lama, Pak. Asik sendiri aku mau perawal. Karena di anak. Lalu, jangan-jangan biar yang lain. Jangan-jangan dari situ. Seolah yang terkas yang ditanak-tanak oleh dua pihak yang mungkin ada dianggap penting Tetapi kadang-kadang kita lupa sebetulnya dari EPO ini telah masih manfaatkan Apa yang bisa kita bahwa berdasarkan kerjasama itu, itu yang perlu kita pikirkan Kenapa? Karena kita terkomiltor, termilakbobohan, terprovokasi dengan kesempatan Tidak ada di bawah pentek Bapak semakin banyak MOYO Semakin mampus jadi banyak-banyak Hektor yang keluar negli hanya meceh dipotong tanah-tanah, paling kita bawa apa-apa Yang penting bawa yang sudah kita tanah-tanah Kemudian kita akan bangga, pentek es kami dikenal di Jerman Ya, karena waktu MOYO dikenalnya Habis itu selesai Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah prinsip Jangan sampai gajah di lautan, di seberang lautan kelihatan Semun 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 Tidak kelihatan Kerjasama itu yang pertama bangun dengan tetanda Semun 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 Pernasanya Dan Tanya Jangan 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 Jangan-jangan kita punya kecerdasan yang sama. Jangan-jangan kita punya impiar yang sama. Jangan-jangan kita punya potensi yang sama. Tapi mengapa berupa lebih berhasil? Jangan-jangan itu sempurna doang yang belum kita membuat. Bisa kan? Jadi bisa. Saya mendengar dari Ketua Yesen sendiri. Ketua Yesen juga tidak arti. Saya mencintai Ketua Yesen juga. Saya juga tidak mengerti apa bagaimana. Hanya kisip saja, kalau membangun ada warna, salahkan kalau tidak. Dari itu dia. Hanya intinya ingin membuat proses pendidikan itu menjadi merangkat ke semua golongan yang terbawa. Jangan-jangan melupakan itu maju karena golongan warah-warah yang terbawa. Mungkin kan? Ya itu. Aduh. Padahal ya sambil berkata ini. Sambil cerah waktu. Empat tanggungan. Ini Rp20.000 dibatuhkan dengan yang Rp20.000. Disitulah tidak terhubungkannya. Kerjasama yang dibangun bukan hanya dengan KTS. Mana STKi Pesulia? Oke. STKi Pesulia itu mahasiswanya seluruh Indonesia. Apakah mahasiswa yang tetap di situ bayar tidak? Tidak. 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 Tidak hanya harus dibangun dengan KTS. Dengan KTS. Dengan KTS. Dengan KTS. Dengan yang Tereh. Mungkin dengan Pak Peda. Mungkin dengan Peda. Mani Bapak Ibu mencari sebuah pekerjaan yang bisa dibangun oleh KTS. KTS yang menghasilkan pembiayaan untuk KTS itu sendiri. Bahkan STKi Pesulia bukan hanya di bayar. Ini waktu kos-kosan. Jadi anak yang menanyakan, kan dikerja sama. Itu kan bayar itu. Iya. Kita butuh pemimpinan sendiri. Jadi saya ingin, kerjasama yang dilakukan oleh KTS, betul-betul sebut apa yang dilakukan. Yang kedua, cari KTS yang tetangga, yang memang memungkinkan kita tak kontribusi dalam menekankan kualitas kita. Jadi tidak membutuhkan kemungkinan dari STKi Pesulia, mahasiswanya tukarkan dengan rahaja, rahaja persekitaran mahasiswa dengan budidharma, budidharma dengan universitas presiden, presiden dengan UNI, UNI dengan SKU. Kenapa tidak? Terus ada tugas apa? Supaya apa? Supaya tidak tahu bagaimana karakter dibentuk oleh KTS itu. Kalau KTS saya sendiri tidak melaporkan. Jadi pada saat manusia, Bapak Tidak, bagaimana kerjasama KTS dijawabannya? Saya harus menjawab apa? Karena kompetis tidak punya catatan. Kalau Bapak Ibu tidak melaporkan, ternyata itu sudah merupakan satu prestasi yang bisa diuntungkan di sana. Sehingga orang lain bisa tahu tentang kita. Jadi kita jangan menyatakan orang lain, orang lain juga harus tahu tentang kita. Jadi sebetulnya kalau melihat ini semua, tidak bicara tentang pengetahuan, tidak bicara tentang keterafian, tapi yang paling pokok hanya kita masih berat dalam pembangunan karakter itu sendiri. Jadi mau manang, jangan sampai kita lebih fokus hanya kepada pengetahuan, hanya kepada keterafian, tapi aspek sikap itu tidak dibangun yang mengakilkan kabar kabuli tadi. Banyak orang yang terkena jabatan yang tinggi, tapi mengapa dia mau jadi penjabat karena dia sedang membuat hal-hal yang jelek. Itu kan kepala pembangunan. Kita tidak mau nanti satu sana dihadapkan pada kenyataan bahwa boleh tutup atau boleh berhasil, oh itu kan alunya. Begitu mahasiswa terakhir, Bagaimana kasih oleh bukan alunya rahan? Tapi pada saat mereka terleser, ada orang yang nanya, itu kan alunya rahan? Jangan lupa ke-abdisi. Wah, bukan sebelum saya jadi re, itu saja dosen terutama yang sudah doktor. Ada salahnya tadi ya, supaya tidak dibayarkan ya, tapi jangan dikasih tahu. Iya. Jadi sekarang ada yang sedang dikasih tahu, ditanya oleh temannya. Kamu dikasih tahu berapa? Setia. Selamat kuliah gaji? Enggak. Mau gak saya gaji semuanya? Kamu dikasih tahu, dikasih tahu, kemudian kamu selamat kuliah masih digagi, dan sekarang jangan keluar. Misalnya kamu jadi dosen yang disambutan, lagi nanti setelah jadi doktor, kamu keluar kalau perlu, membiarkan selamat kamu jadi dosen disambutan, itu yang terjadi. Jadi begitu dosen-tosen dia yang bermanfaat duit, pasti akan meletakkan. Iya. Padahal tentu, bahwa di dunia yang dia tinggalki itu, akan lebih enak daripada yang ditinggalkan. Iya. Ya karena orang misalnya tentang, hukum bisnis, saya sudah mengeluarkan uang sekarang, masa kerja kamu seperti itu? Dan tidak menuntut kemungkinan, bagi dia pun tidak akan lebih bagus, karena dia akan selalu berpikir, apa yang harus saya lakukan harus memasukkan uang. Kan apa? Oleh karena itu juga, tidak cukup mahasiswa yang harus kita denangi. Yang harus kita bilang, termasuk dosen-dosen kita, supaya punya karakter yang kuat, karena dosen akan menjadi Allah pukul, bagi mahasiswa itu. Ya seorang dosen yang bicara ke sukses, saya tidak akan pernah dengar, kalau dosen itu tidak sukses. Kenapa saya berani bisa lakukan ini, karena saya sudah sukses. Minimal sudah jadi orang kaya. Ya kayak apa? Ya kayak gini. Ya kayak bagi-bagi. Oke. Saya berpikir, dengan yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Menteri, dengan yang saya berenik. Kalau dulu kita hanya cukupi lagi, maka sekarang dengan saya berenik, maka kita tentu kemungkinan nanti ke depan rasio bukanlah menjadi ukuran. Tempat benar-benar menjadi ukuran. Sebab bisa saja satu dosen bisa mengajak sepuluh ribu mahasiswa dalam waktu yang sama, dengan teknologi. Tetapi kita juga sekarang sudah dianggapkan kepada itu. Satu, tolong. Ini kan tolong. Sebagai pimpinan, harus buka web setiap hari. Biar tahu informasi. Jangan sampai ada undangan di koperitis, alasannya. Lu kena pendana. Pasal webnya dikumpa, oh itu kok berapa. Makanya punya hanya kamu sebagus? Kalau tidak bisa buka web. Minimal email ya kan? Iya kan? Informasi koperitis sudah ada. Apa yang akan diinformasikan koperitis, sudah dipersebihan dan sebagainya. Jadi kita kemana pun punya informasi ini, bukan semakin sulit, jadi semakin mutan. Ketuali kalau kakaknya dimantikan terus. Yang kedua apa yang dibuatkan? Yang tidak yang saling baca. Kita akui bahwa Indonesia masih tetap di bawah Singapur dan Malaysia. Yang kita hanya di atas Brunei dan Kelipin. Oke? Kalau dikatakan para pimpinan yang tidak berkompetisi sama siapa? Mereka berkompetisi. Tetapi dia bukan mengalahkan orang lain, tapi dia mengalahkan skandar yang dia buat. Masih tak perlu dibilih. Kulian, kenapa kulian paling? Sembilang saya, Pak? Oke. Ada nama siswa yang berani? Saya jadi semesternya semesternya. Bro, apakah kita jadi dosen ini memperlihatkan pintar, memperlihatkan pintar, memperlihatkan pintar, atau memperlihatkan pintar atau pintar? Saya tak suka pintar. Sebagai pimpinan, memperlihatkan pintar, atau memperlihatkan pintar? Atau kita sebagai pimpinan universitas, mau memperlihatkan pintar atau pintar? Ayo. 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 mengkritik diri sendiri itu adalah menurut sebuah pemahaman tentang kelemahan yang masih kita miliki dan bagaimana cara mengatasinya itu harus ada yang ketiga creativity ini kaitannya dengan entrepreneur creativity tidak bisa kaku nah kebanyakan bapak ibu kenapa saja tak banyak dia nabur karena kekakuan dengan ijazah yang diambilkan tukang komputer timbang jadi waktu kita melakukan keterampilan tidak bisa kumpang makanya pemain aktisi di lembaga dan pemuda melaksanakan PLSP di masing-masing hapus bukan hanya di kampus setiap hari wajib melaksanakan PLSP lembaga servisasi ini harus dilakukan karena ini kita akan melakukan yang terlambat p manejment mengkoordinasi orang itu harus bisa bahkan bisa berkoordinasi dengan yang baik dengan permahat khali tetap yang nomor emosional kekerjaan judgment & decision making service orientation dan berhasil COMMUNJEE nah ini yang terlambat ini masih ada hal yang kurang Post or routine dan skillful division